dengan cepat. Tapi sebelumnya saya akan uraikan dulu bahan-bahannya. Hal ini saya akan membuat namanya sandwich suji dengan daging maranggi. Jadi berarti rotinya sudah ada yang warna hijau, saya menggunakan daun suji. Ini adalah salah satu bentuk kreativitas di mana makanan Indonesia kita naikkan jadi satu level lebih baik dan orang asing pun akan bisa menikmati makanan ini. Nah untuk bahan-bahan untuk rotinya ini kita menggunakan resipi roti manis, terdiri dari tepung, seperti biasa lah tepung, ada yeast, kemudian ada gula, ada susu bubuk. Nah kemudian ada di sini menggunakan saya dari daun suji untuk mendapatkan rasa dan karakter daripada suji bans itu atau katakan roti suji ini. Ini salah satu kreativitas yang kita ambil bahan-bahannya banyak terdapat di Indonesia. Nah kemudian rotinya setelah jadi, artinya roti ini memang harus dimix dulu, tapi ini kan sebetulnya roti ini simple dari bahannya roti manis, kemudian ada daun sujinya, kemudian nanti kita akan buatkan resipinya juga ya. Nah di sini resipinya juga sudah saya buatkan. Di sini ada suji ban ini terdiri dari tepung ya, tepung cakra 500 gram, ada improver 3 gram, gula 30, ada ragi 10 gram, telur 1, susu bubuk, kemudian 75 cc air suji, kemudian air, ada mentega, ada garam. Ini buatnya seperti buat roti manis yang pada umumnya, tapi kita potong-potong kurang lebih ini beratnya sekitar 80 sampai 90 gram ya, untuk supaya jadi sandwich ya. Nah caranya kita istirahatkan bak, kurang lebih roti itu 15 menit, kemudian dipotong-potong 80 gram sampai 90 gram itu kita istirahatkan lagi sekitar 15 menit, kemudian kita bentuk oval seperti ini, kita istirahatkan lagi kurang lebih 1 jam itu final proofing. Jadi berarti 3 kali istirahat, baru kita bakar 180 derajat celsius, lebih kurang 25 sampai 30 menit ya. Nanti apabila perlu resipinya, ini kita sudah share ke teman-teman di SMK, jadi nanti bisa minta ke SMK 9, saya sudah share ke Ibu Nitnik, jadi bisa nanti dibagikan. Nah ini untuk bahan rotinya. Nah kemudian kita punya bahan untuk fillingnya. Nah fillingnya ini kita menggunakan daging selai seperti ini ya, kemudian saya kasih bumbu maranggi. Ya bumbu maranggi ini terdiri dari asem jawa, kemudian kita punya gula ya, gula dicairkan, gula palem, atau gula yang blok ini kita dicairkan, gula merah ya. Kemudian ada kecap, ada daun ketumbar, ada garam, ada minyak. Nah ini sebetulnya proses di mana kalau di Jawa Barat, ini buat sate maranggi, sebetulnya seperti itu. Nah tapi kita akan jadikan sekarang adalah menu jadi seperti sandwich yang mudah untuk di take away, mudah untuk di delivery, dan dimakan dingin pun ini tetap enak. Nah saya akan lanjut juga ke menu kedua, nanti kita akan ada minuman, ya minumannya ini ya. Kita di sini ada namanya honje madu sehat, ya. Ini adalah satu minuman jus, kita menggunakan, ada honje, ada pineapple, ada strawberry, ada lemon, kemudian ada madu, ada air, kemudian ada es batu, kemudian ada sedotannya ini menggunakan sereh. Jadi sereh itu jadikan, saya itu seperti kayak sedotan, ya. Atau straw, ya. Nah, yang pertama kita akan langsung saja, kita akan buat sate marangginya, kita buat jadi beef maranggi sandwich dengan suji buns, ya. Artinya roti suji. Ya, yang pertama tentunya kita akan grill sekarang, ya. Jadi saya menggunakan grill, kecil ini, ya. Ini adalah proses grill yang bisa menggunakan batu kelapa, kemudian bisa menggunakan areng kayu, untuk mendapatkan aroma yang minimal sama dengan aslinya di Purwakarta, Jawa Barat, yaitu tadi tempat lahirnya sate maranggi. Nah, pertama kita akan buat dulu bahan-bahan untuk sate maranggi. Ini ada gula, kemudian ada asem jawa, ya. Ini ada asemnya, ya. Ini asemnya kita masukkan ke dalam mangkok. Kemudian dikasih minyak sedikit, ya. Kemudian ada daun ketumbar, ya. Daun ketumbar, seperti ini. Kemudian kita kasih kecap sedikit, ya. Supaya ada aromanya. Kemudian kita kasih gula, ya. Eh, sorry. Ini garam, maaf, garam, ya. Kasih garam, seperti ini, ya. Kemudian kita aduk. Nah, kemudian dagingnya kita masukkan ke dalam campuran dari bumbu sate maranggi ini, ya. Aduk seperti ini, ya. Kemudian kita istirahatkan kurang lebih sekitar 15 menit, supaya bumbunya menyerap, ya. Oke, kita geser dulu. Ya. Nah. Baik, ya. Ini udah jadi. Oke, kita cek dulu sekarang temperatur daripada grill ini. Nah, grill ini kita menggunakan temperatur kurang lebih 200 derajat, ya. Nah, yang pertama, kita akan grill dagingnya, ya. Kita akan grill dagingnya, juga rotinya, ya. Nah, rotinya supaya warnanya bagus, kita kasih salad oil sedikit, ya. Kita kasih salad oil sedikit, supaya warnanya bagus, ya. Kita akan grill. Nah, ini grill ini seperti kita buat sate, ya. Kita seperti buat sate. Kita pertama, kita taruh dulu rotinya, ya. Kemudian, kita taruh di sini dagingnya, ya. Oke. Ya. Oke, seperti ini. Ya. Ini warnanya sudah coklat, ya. Oke, kita cek di sini. Kemudian rotinya kita balik. Nah, seperti ini. Nah, ini dagingnya juga udah saya grill. Tinggal dibalik juga. Sama. Nah, seperti ini. Nah. Ini wanginya sudah tercium, jadi aroma dari dagingnya tercium. Kemudian dari grillnya juga tercium aromanya. Dan ini menjadikan satu cita rasa produk yang khas Indonesia, tapi kita jadikan naik satu level untuk jadi sandwich, ya. Nah, ini rotinya seperti ini, ya. Oke, kemudian untuk topping di atasnya, kita menggunakan, ini adalah kacang tanah, kita giling, ya. Ini jadikan slek, ya. Kita akan kasih seperti ini. Kita campur dengan mayonez sedikit. Kacang tanah. Kalau memang pengen pedas, bisa dikasih dengan sambal, ya. Sambal ABC juga boleh. Oke. Nah. Kemudian, kita kasih juga tomat sama lettuce, ya. Tapi sebelum tomatnya masuk, kita tomatnya kasih dulu lemon, ya. Kasih merica sedikit. Kemudian kasih garam. Kalau sedang pedas, boleh kasih cabai rawit, ya. Seperti ini. Oke. Nah, caranya adalah seperti sandwich pada umumnya. Ini kita kasih sayuran, ya. Seperti ini. Kita kasih lettuce, ya. Kemudian kita kasih tomat. Nah, tomatnya udah ada kasih lemon, garam, sama cabai rawit sedikit, ya. Biar ada aroma asemnya. Kemudian ada pedasnya, ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian dagingnya kita susun, ya. Daging marangi ini kita susun di sini. Di atas tomatnya. Nah, ini adalah salah satu karakter, satu daging yang memang digrill dengan batok kelapa itu akan wangi sekali, ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Oke. Ya. Kita geser dulu. Ini. Ya, kita geser. Ini. Baik. Ya. Kemudian kita tutup, ya. Di sini sudah ada bagian rotinya yang sudah digunakan kacang tanah di blender. Jadi ini adalah selai kacang dengan mayonez sama sambal sedikit, ya. Kita tutup seperti ini, ya. Kita tutup seperti ini, ya. Ya, jadilah sekarang menu pertama kita jadi sate marangi atau bib marangi dengan sujiban. Ini salah satu menu pertama kita, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat bapak ibu guru atau siswa-siswi yang mengikuti webinar ini untuk mendapatkan satu konsep makanan Indonesia, tapi kita kemas jadi naik level untuk dijadikan bisnis berwirausaha. Nah, saya akan lanjut lagi ke minumannya. Nanti ini akan kita pairing dengan minuman satu, ya. Di sini kita akan membuat Honje Madu Sehat, ya. Nah, ini salah satu bahannya, ya. Kita geser dulu. Ya, kita geser sedikit ke sini. Baik. Nah. Nah, ini adalah menu-menunya, ya. Untuk yang minumannya. Ini ada pineapple, strawberry, lemon, kemudian ada madu, kemudian ada honje atau kecomrang. Nah, ini adalah salah satu menu yang buat saya ini adalah power karena menggunakan madu, ya. Nah, kita langsung saja kita buat, ya. Oke, kita masukkan stroberinya, kemudian honje-nya, pineapple-nya, ya. Kemudian kita kasih es batu, ya. Kita kasih air sedikit, ya. Supaya lebih tercampur nantinya pas diaduk. Kita kasih madu, ya. Kita kasih madu. Nah, kemudian kita kasih lime sedikit, ya. Nah, kemudian kita akan blender. Ya, minuman ini kita blender. Nah, kita bongkuk seperti ini. Nah, ini sudah tercampur rata. Ya, warnanya bagus. Ini ada warna kemerah-merahannya, kemudian ada warna dari pineapplenya, kemudian ada dari ais batunya yang membuat segar, dan tentunya ini bisa dijadikan salah satu menu alternatif. Bagaimana kita membuat menu yang non-copy atau mentek dengan menggunakan honje madu sehat ini, ya. Cukup? Ya. Kita tuangkan. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Pas, ya. Nah, ini sudah jadi satu menu yang spesial. Kemudian kita kasih hiasan sedikit di sini. Ya. Kemudian kita kasih straw-nya dari cere. Ya. Kita taruh straw-nya di sini. Ini adalah salah satu konsep menu yang praktis yang tentunya bisa dijadikan satu kreativitas di mana bahan bakunya bisa kita dapatkan dengan mudah. Dan tadi pineapplenya kita pakai hanya 1 per 8. Ya, 1 per 8. Jadi kalau kita bilang minuman ini kosnya berapa? Nah, kita beli nenasnya 10 ribu. Dibagi 8. Ya, jadi berarti ini modalnya tidak akan lebih dengan madu itu kurang lebih tidak akan lebih dari 4 ribu lah. Ya, jadi kalau kita jual katakanlah 10 ribu sampai 15 ribu, ini bisa jadi salah satu alternatif menu yang seger dan tentunya sehat. Ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke kontennya. Di sini ada buah-buahan, kemudian ada sayur-sayurannya, kemudian ada lem dan lain-lain, sehingga bisa jadi konsep yang menarik. Ya, nah, jadi ini bisa jadi salah satu menu yang sangat komplit, ya. Nah, ini kita putar sedikit, ya. Nah, kemudian untuk main course-nya, ya, kita mendapatkan karbonya dari rotinya, kemudian ada protein dari dagingnya, yang berseratnya kita punya lettuce, kemudian ada tomat, kemudian juga di sini ada menggunakan kacang tanah yang digiling, ditambah mayonaise, ditambah sambal. Ya, jadi ini adalah salah satu menu Indonesia yang bentuknya sudah kita upgrade jadi menu yang praktis, dan ini kalau dimakan dingin pun masih tetap enak. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk di mana main course ini kita bisa bawa, bisa take away, bisa delivery, walaupun dingin tetap enak. Ini katakanlah kita jual sekitar 20 ribu sampai 25 ribu, tentunya daging ini akan jadi luar biasa. Karena kebetulan satemaring ini salah satu produk unggulan dari daerah Jawa Barat, yang mana saat ini saya gunakan untuk buat sandwich. Nah, mungkin ini adalah salah satu inspirasi yang bisa dijadikan kekuatan bisnis di bidang makanan, minuman, sekaligus bisa dijual secara lengkap, makanan dan minumannya. Nah, mungkin ini bisa dicoba di daerah masing-masing dengan karakter bahan yang ada di daerah masing-masing, supaya makanan Indonesia bisa kita angkat lagi dan kita bisa kembangkan. Nah, mungkin seperti itu, ya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sef Kamal. Tak kejat sekali ya, Sef, ya. Kalau bisa diantar ke Bandung, mungkin ke SMA 9. Baik, Sef Kamal. Untuk di forum chat-nya ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Untuk Bip Maranggi with Sujiban dan Honje Madu sehatnya nih, benar-benar tergiru. Untuk dari Reonal Bicu, SMK Angkasa 2, izin bertanya, apakah dagingnya harus menggunakan daging yang seperti dicontohkan atau bisa diganti dengan daging lain? Dan apakah rotinya juga bisa menggunakan roti yang lain? Terima kasih. Ya, baik. Jadi, kreativitas tidak ada batasnya. Jadi, pada saat pembuatan menu ini, dagingnya bisa diganti dengan daging lain, ya. Jadi, kalau misalkan di daerahnya punya, misalkan temanya katakan lem atau kambing, dan di sana memang dapatnya murah dan bagus, Terus, ini pakai menggunakan daging lem juga bisa, ya. Kemudian, menggunakan ayam juga sama bisa, ya. Jadi, tidak perlu harus menggunakan daging yang seperti saya contohkan, ya. Atau say sapi juga bisa. Ya, sekarang lagi say sapi, lagi naik daun. Nah, kita buat say sapi yang seperti yang ada di kupang itu, kemudian rotinya bisa kita modifikasi. Misalkan, rotinya kita tambahin ubi ungu. Jadi, nanti bansinya itu nanti warnanya ungu, ya. Kemudian, rotinya misalkan saya mau tambahkan warna coklat tua. Nah, coklat tuanya dari apa? Misalkan, kalau di pinggir pantai bisa pakai cumi yang warnanya hitam. Nah, itu bisa jadi warna hitam dengan menggunakan inknya atau warna hitamnya, atau kalau memang di daerahnya banyak cocoa powder, itu bisa menggunakan coklat powder, sehingga warna rotinya jadi warna coklat. Nah, kemudian di daerah lain, misalkan ada pedesnya, Pak, saya mau pakai cabai hijau? Boleh. Pedesnya mau pakai cabai merah? Boleh. Atau di Sumatera Barat, ada makanan daging yang sangat populer di dunia, ya. Rendang. Nah, rendang pun bisa dijadikan salah satu makanan yang bisa dijadikan sandwich dengan roti yang kita buat ini. Jadi, ini sangat banyak ragamnya, ya. Apalagi dengan kondisi sekarang, makanan itu berkembang, ya. Jadi, sate marangi enak, kemudian sei sapi juga bisa, rendang pun bisa. Kalau di Bali mungkin ayam betutu. Ayam betutu kita potong-potong bisa dimasukkan ke dalam roti ini, ya. Jadi, sangat memudahkan di daerah itu untuk mendapatkan bahan baku, sehingga kita bisa berimprovisasi, kita bisa berkreasi, betul-betul ngikutin bahan baku yang ada di daerah. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Baik, ASF Kamar. Masih lanjut dengan menu yang tadi dibuat. Apakah honjenya bisa diganti dengan jenis yang lain? Jahe mungkin atau yang lainnya? Oke. Jadi, karena di Indonesia ini banyak ragam dari bahan-bahan, saya bisa memberikan solusi, kalau di daerah lain tidak ada honje, bisa menggunakan jahe warna merah. Nah, jahe warna merah kalau kita rebus, kayak bir peletok. Jadi, untuk minuman dingin tapi hangat ke dalam tubuh. Nah, kalau misalkan seperti itu, akan jadi mirip seperti yang saya buat. Karena kenapa saya menggunakan honje, ini seperti, kalau saya minum nih sekarang nih, saya coba ya. Nah, ini rasanya dari honje-nya itu tercium, kemudian wanginya dari ada sereh yang tadi saya gigit ini, ada sereh yang waktu kita straw itu, kemudian ada dari pineapple-nya. Dan yang membuat saya kaget sekarang adalah, saya pakai soda ini. Jadi, seperti ada sodanya. Dari mana sodanya? Ya, itu tadi dari sereh, kemudian dari honje tadi. Ya, jadi honje, sereh itu bisa jadi salah satu minuman yang akan membuat kita tuh ingin minum lagi. Nah, kalau misalkan di daerah lain, misalkan tidak ada honje, bisa pakai kemangi atau basil kalau bahasa Italinya. Kemangi juga sama. Kemangi dengan pineapple, dengan lemon, kalau kita aduk jadi satu dengan madu, itu sama seperti kita minum minuman pineapple dengan kemangi, ada wangi atau ada dorongan seperti kayak kita menggunakan soda. Nah, tapi ini sodanya soda alami. Nah, jadi itulah salah satu kehasannya makanan Indonesia, bisa pakai jahe, bisa pakai kemangi, campur dengan buah-buahan, itu akan jadi satu minuman yang sangat dahsyat, yang bisa dijadikan minuman non-coffee, non-teh, sehingga minuman yang buah ini, ada sayurnya, sudah lengkap. Ada sayur, ada buah. Jadi sudah lengkap. Ya, terima kasih. Untuk kasihat dari honje, serta bahannya ini bisa diganti dengan yang lain? Entah itu roti gandum, atau misalkan roti yang lainnya, Sef? Oh ya, kalau rotinya sih boleh. Jadi rotinya nanti kita bisa kita buat dari roti gandum, kemudian rotinya juga bisa dicampur dengan umbi-umbian tadi, yang seperti saya tadi awal kasih tahu bahwa ini bisa dicampur dengan ubi ungu. Ubi ungu juga bisa masuk, jadi nanti warnanya ungu atau purple. Nah, jadi ini sangat beragam sekali. Nah, kemarin saya coba membuat roti gandum dengan ampas kecap. Jadi ampas kecap, kita potong-potong, cuci, kemudian masukin ke dalam roti, itu mirip roti gandum, ada spot-spot hitamnya. Jadi ampas kecap bisa dijadikan roti gandum ala Indonesia. Itu salah satu karakter roti Indonesia bisa kita create dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Ya, terima kasih. Seb, ini dari SMKN 1 Mentaya bertanya seperti, kalau tadi mayonaise-nya langsung dicampur di dalam selai atau dioles saja di luarnya? Oke, baik. Nah, ini ada salah satu mayonaise-nya coba. Coba lihat, mayonaise kacang. Nah, ini saya punya kreativitas. Jadi gini, jadi ketika kita jualan pada saat COVID ini, pada saat pandemi ini, kita harus punya konsep yang praktis. Jadi, tadinya ini harus tiga botol. Ada saus kacang atau skipi, kemudian ada mayonaise satu, jadi dua berarti. Satu lagi sambal ABC. Ya, sambal. Jadi berarti ada tiga botol. Nah, sekarang untuk menghemat waktu, saya masukkan ke sini. Jadi, mayonaise satu bagian, kacang yang selainya atau skipinya satu bagian, kemudian sambal ABC-nya saya masukkan satu bagian. Jadi, satu botol, sudah ada tiga bahan baku yang saya jadikan satu. Jadi, memudahkan kerja. Nah, tujuannya adalah buat sandwich ini, dengan kita kedatangan tamu, kita buat sandwich, tiga menit jadi. Nah, itu kecepatan dalam dunia kuliner sangat dibutuhkan, terlebih lagi pada saat kondisi pandemi ini, kita harus benar-benar bisa bisnis cepat. Dan yang paling penting, kandungan karbohidrat, protein, sayuran-sayuran yang berseratnya, kemudian buah-buahannya, itu wajib kita konsumsi, supaya badan kita juga sehat dan kuat. Terima kasih. Ada lagi, Sef, untuk beberapa pertanyaan. Ini untuk yang vegetarian, Sef. Apakah bisa diganti dengan tempe atau mungkin dari bahan jamur mungkin, Sef, yang dimodifikasi seperti rasa daging? Ya, Sef. Jadi, kalau untuk vegetarian, itu bisa dijadikan salah satu daya tariknya kita bisa menggunakan jamur. Nah, jamur juga kita bisa ganti untuk mengganti daging. Jadi, kalau misalnya dagingnya tidak begitu suka, kita bisa menggunakan jamur. Jadi, jamurnya kita grill saja dengan garlic, dengan bawang putih, kemudian ada bawang bombay, kita grill, kasih garam, kasih merica. Ini rasanya mirip kita makan daging. Jadi, artinya jamur kancing, kemudian ada jamur kuping atau jamur banyak seperti jamur-jamur yang ada di pasaran, itu kalau kita grill, itu bisa aromanya jadi wanginya seperti daging. Kemudian kalau pakai tempe juga bisa. Jadi, tempenya misalnya kita grill, kasih bawang putih, bawang merah, kita grill, kemudian masukkan ke dalam roti. Jadi, tentunya ini bisa jadi salah satu makanan Indonesia yang naik level juga. Jadi, tempe bisa, jamur pun bisa. Ya, terima kasih. Berusaha pertanyaan dari Marbiana di Loksuma W, Sef. Sekarang ada lagi pertanyaan dari Arifatul Umayyah. Ijin bertanya, bagaimana dengan menu kedua yang minuman tadi, Sef? Apakah bisa diganti madunya dengan gula aren? Oke, jadi sebetulnya begini. Jadi, pada saat pandemi COVID ini, yang saya pikirkan adalah bagaimana minuman ini bisa jadi power. Artinya bisa jadi kekuatan. Jadi, saya masukin madu tujuannya supaya energi kita bisa bertambah ketika kita ada aktivitas. Nah, tapi kalau misalkan kebetulan di satu daerah itu madu itu memang agak kurang, bisa diganti dengan gula aren. Ya, gula aren sekarang lagi terkenal, terutama buat kopi. Jadi, kopi gula aren yang terkenal ya. Ini bisa pakai gula aren, jadi rasanya akan jadi lebih wangi seperti kelapa. Ya, ini bisa banget ya. Terima kasih. Sef, ini untuk dari Siti Nur Kholisah, yang tanya, kalau tadi yang saus mayonnaise-nya bisa diganti dengan saus lain atau tidak saus kacang? Oke, jadi sebenarnya saya melihat peluang ini adalah, ini karena makannya ini Indonesia, kenapa saya pakai kacang? Karena saya terinspirasi oleh sate, sebenarnya sate pasti pakai kacang gitu kan. Tapi, kalau memang di lapangan mau diganti dengan bahan-bahan yang lain, tentunya boleh-boleh saja ya. Artinya, bisa menggunakan bahan-bahan yang sifatnya ada di daerah masing-masing ya. Jadi, tidak perlu harus menggunakan, katakanlah tidak perlu harus menggunakan kacang saja gitu kan. Tapi, bisa diganti dengan produk lain ya. Misalkan, kalau pengen lebih, apa namanya, lebih natural, bisa kita buat, misalkan, sambal matah. Nah, sambal matahnya itu diolesin, bisa gitu kan. Jadi, tidak menurut kemungkinan, karena sambal matah dengan daging itu pasti cocok. Ya kan? Sambal matah dengan ayam itu sudah pasti cocok. Jadi, kalau misalkan kita punya kreativitas, tentunya bisa dicoba. Dan ternyata, menu kekinian seperti saya sapi aja, itu sambalnya yang paling terkenal, salah satunya sambal matah. Jadi, itu boleh-boleh saja kita ganti mayonesnya dengan bumbu-bumbu yang ada di sekitar daerah kita. Gitu. Terima kasih. Siap. Ada lagi, Sef, dari Rapni ini. Sebentar. Kalau misalkan airnya diganti dengan air kelapa, bagaimana ya, Sef? Oke. Nah, kalau misalkan kita punya kelapa, kemudian ada airnya, itu tentu bisa dimanfaatkan ya, untuk minuman ini. Jadi, pada saat es batu kita masukkan setengah, air kelapa itu kita masukkan juga setengah. Nah, itu kita bisa jadikan salah satu karakter minuman di pinggir pantai. Ada nenas, kemudian ada air kelapanya, kemudian ada es batunya, ada kemanginya, atau ada honjenya. Ini bisa jadikan menu-menu yang cocok di tempat yang panas. Karena ini dingin, ya cocoknya di tempat yang panas gitu. Ya, terima kasih. Siap. Sef, ini kan tadi sausnya itu digabung dari tiga jenis saus, ya Sef, ya? Kalau misalkan, apakah kita menghindari kealertian seseorang terhadap kacang? Tadi kan bisa diganti, ya Sef, ya? Ya, betul. Pemberitahuan sendirinya, apakah kita dari awal harus memberitahu kalau ini termasuk ke dalam ada saus kacang di dalamnya? Ya, jadi pada saat kita membuat menu, tentunya di menu itu akan ditulis sausnya kita sebutkan saus kacang ala, misalkan ala Sef Kamal, misalkan. Nah, itu akan tentunya akan jadi salah satu bentuk bahan baku yang ditulis dalam satu menu. Nah, tapi kalau tamunya misalkan, Pak, saya nggak mau pakai saus kacang, saya pengennya pakai itu aja deh, apa namanya, butter aja, atau pakai blue band saja, misalkan. Ya, itu kita tinggal bisa kita jadikan menu yang sesuai dengan permintaan. Yang penting, tamu memberikan sinyal ke kita untuk minta produk-produk yang kira-kira cocok dengan customer. Ya, tentunya kalau bahannya ada, kita bisa lakukan, ya? Sef, untuk paham minumannya, jadi tidak tergantung dengan buah-buahan yang tadi saya praktekkan, ya? Misalkan nanas diganti dengan semangka, atau misalkan bisa diganti dengan yang lainnya, Sef, ya? Ya, betul. Jadi kalau misalkan kita pengen punya menu yang lain, yang warnanya misalkan hijau, kita punya melon misalkan, melon yang hijau, itu pun bisa dijadikan satu menuman Indonesia. Yang penting, dalam membuat menu tentunya ada kriteria-kriteria yang menurut saya, yang penting bisa diterima sama customer, dan kandungan buah dan sayurannya bisa masuk supaya makanan kita jadi komplit. Yang pertama itu adalah karbohidratnya dapat, proteinnya dapat, yang berseratnya di sini juga sudah ada, buah-buahnya ada, dan yang membuat power kita bagus adalah ketika kita masukkan madu tadi. Ya, jadi ini adalah salah satu menu yang memang bisa diganti dengan buah-buah yang ada di sekitar daerah kita, gitu ya. Terima kasih. Sef, ini kan satu paket makanan dan minumannya, Sef, ya? Kalau kita ingin memadukan antara makanan A dengan minuman B, apakah ada tip and tricks-nya nih? Takutnya kita malah bener-bener kebalikan rasa dari makanan dan minumannya, Sef. Ya, jadi saya membuat minuman itu tentunya membuat dengan cara riset. Jadi yang paling penting adalah makanan yang di-bake, makanan yang di-grill, itu akan cocok dipadukan dengan buah-buahan, akan cocok dipadukan dengan kopi, dengan teh. Ya, itu pasti akan berkesinambungan, ya? Karena menu itu memang sudah jadi satu patokan yang di-bake, atau di-oven, atau yang di-grill, tentunya akan cocok dengan apa yang kita sajikan, teh, kopi, maupun minuman dari buah-buahan. Nah, ini adalah salah satu menu yang kekinian, yang memang harus betul-betul kita perhatikan, kalau bisa jangan ada yang digoreng. Kalau bisa, gitu kan? Kalau bisa, karena yang digoreng itu sekarang boleh dikatakan sudah terlalu banyak, ya? Tapi saya belum banyak melihat yang di-grill seperti steak atau sate, itu makan yang di-grill itu hampir jarang. Dan memang kebanyakan paling mudah itu digoreng. Nah, sekarang saya memberikan contoh bahwa rotinya kita bake, ya? Dagingnya kita grill. Nah, kemudian menu buah-buahannya kita mix dengan buah-buahan. Tentunya ini ada fungsinya, yaitu tadi, makanan ini jadi lebih sehat, dan tentunya bisa dijadikan power untuk kegiatan sehari-hari, nutrisi, karbonutrisi, dan vitaminnya cukup. Itu, terima kasih. Seb, berarti itu berkaitan dengan pertanyaan dari Amelia, ya? Menghitung kelari dan nutrisi dalam kedua menutup sebuah. Ya, jadi saya membuat menu ini, saya punya pertimbangan bisa menu ini dimakan sama anak kecil, remaja, orang tua, maupun manula. Karena manula pun tetap yang umurnya 70 tahun, 80 tahun, tetap dia harus ada karbonya, proteinnya yang berserat, buah-buahan, dan tentunya madunya juga. Nah, ini sangat cocok gitu kan. Jadi dari anak kecil umur, katakanlah 7 tahun, sampai umur 80 tahun ini bisa masuk. Siap. Ini, Sef, untuk dari Putra Pertiwi Indonesia, Cianjun mau bertanya, kalau untuk minumannya meminimalisir bagi konsumen yang rentan terhadap gula, bagaimana mengantisipasi agar produk minuman tersebut masih tetap bisa dirikmati tanpa mengurangi nutrisi minuman tersebut, Sef? Ya, makanya yang terbaik sekarang untuk membuat minuman, saya sarankan kalau misalkan kita minum teh atau minum kopi, saya sarankan sih kopi lebih baik diminum dengan kondisi original kopi. Ya, karena kopi ini udah, minumannya udah sangat bagus ya, 1 kilo bisa sampai 200 ribu ya. Tapi kalau gula kan murah kan, cuma 15 ribu, 20 ribu, 1 kilo. Jadi saya lebih senang minum kopi itu tanpa gula. Ya, teh juga sama, apalagi kalau tehnya pakai loose leaf, jadi masih daun kan. Nah, kita seduh, itu juga saya lebih senang tanpa gula. Ya, kemudian kalau sekarang kita membuat juice, disarankan gulanya kita kurangin sedikit, manisnya dari buah-buahan ya. Atau kalau pengen sehat, kita menggunakan semangka atau melon atau pineapple, kita kasih madu, itu yang paling bagus. Ya, jadi sekarang dengan kondisi pandemi COVID ini, kalau bisa gula jangan berlebihan, garam jangan berlebihan, kita ambil sari dari daging, dari ayamnya, kemudian kita ambil manisnya dari buah-buahan. Itu akan jauh lebih sehat. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sef. Ini dari Ibu Wahirah, maaf atas keambatannya. Beliau bertanya, tadi sudah ya kalau misalkan untuk rotinya diganti dengan umbi-umbi itu bisa ya, Sef ya? Bisa, bisa. Jadi pakai musuh, bisa. Kalau dari Mustofia, ini kalau minumannya yang tadi, kecombrangnya diganti dengan, eh maaf, honjenya diganti dengan umbi-umbian, gimana ya, Sef ya? Mungkin nggak, Sef? Nah, kalau umbi-umbian, ya kita harus pilih umbi-umbiannya yang mana, misalkan umbi-umbian yang pernah saya buat untuk minuman, biasanya kita pakai umbi ungu atau taro. Nah, taro masih bisa. Kemudian umbi-umbian yang lain mungkin bisa dari, apa namanya, dari umbi ungu atau kalau nggak dari kacang merah juga bisa. Dari kacang merah juga sehat banget. Jadi, selain kita menggunakan buah-buahan, kemudian umbi-umbian. Nah, umbi-umbian yang terkenal di Indonesia adalah menggunakan taro, warnanya ungu. Jadi, kalau di blender itu warnanya ungu. Nah, itu sangat terkenal sekali dan itu bisa dijadikan menu-minuman yang keginian juga. Ya, terima kasih. Sef, dari Rapni Yeni, SMKN 1 Gunung Palang, bertanya, Sef, apakah ada trik untuk mencampur mix buah-buahan, Sef, agar lebih balance mungkin, Sef, jatuhnya? Ya, sebenarnya gini, yang saya lakukan adalah stride. Jadi, antara buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, kita aduk jadi satu. Nah, ini sebetulnya memudahkan kita persiapan dan memudahkan kita buat. Tapi, kalau sudah masuk ke ranah hotel bintang 5, bintang 4, jadi kalau saya sarankan, kalau memang minumannya pengen bagus banget, itu di blendernya atau dibuat jusnya itu satu-satu. Nah, jadi stroberinya satu bagian, pineapple-nya satu bagian, honjenya pun satu bagian. Jadi, kalau kita buat minuman, jadi ada layer. Ada layer-layer. Jadi, kayak cappuccino. Ada kopinya, tapi ada susunya di atas. Nah, jadi sama, jus-jus seperti itu juga. Jadi, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah. Nah, ini akan jadi salah satu menu yang kelasnya naik lagi seperti VIP. Tapi, kalau saya yang sekarang praktekan adalah menu yang praktis, yang langsung kita bisa blender, dan langsung kita sajikan dalam waktu tiga menit sudah jadi satu menu. Yang seperti ini. Ya, terima kasih. Sef, ini lebih ke teknis ya. Kalau misalkan tepung dan umbi ungu, pembuatannya berapa-berapa yang saya perbandingannya? Biasanya. Baik, kalau saya sekarang ini karena kondisinya memang kita di sini banyak tepung terigu, tapi di satu sisi kita pengen coba membuat roti dari ubi ya. Biasanya saya sekarang tepungnya, katakanlah masih 60 persen, ubinya 40 persen. Ya, masih seperti itu. Siap. Siap terjawab. Ini, Sef, satu lagi dari Dede Ahmadi. Ingin bertanya tentang umur simpan produk, Sef. Kalau misalkan ini kan sandwich-nya termasuk ke dalam makanan cepat saja juga, dan umumannya sendiri, bagaimana tentang umur simpanannya, Sef, ya? Nah, kalau saya... Oke, jadi kalau saya begini. Jadi pertama, untuk membuat sandwich ini, rotinya kita bisa buat banyak, kemudian rotinya kita bisa taruh di plastik, kemudian kita simpan di freezer. Nah, freezer adalah salah satu tempat untuk menyimpan yang bisa disimpan sampai satu bulan. Nah, tujuannya kenapa? Karena biar kita bisa prepare yang lain. Nah, kemudian dagingnya juga sama. Kalau dagingnya sudah digrill, kemudian kita dinginkan, kemudian kita plastikan, kemudian kita taruh di freezer, itu pun sama bisa satu bulan. Jadi pada saat kita jualan itu, kita sudah punya daging satu kilo, rotinya seratus, gitu. Jadi kita jualannya bisa konsisten tiap hari. Nah, termasuk juga dengan sari-sari buah-buahannya ini. Nah, kalau buah-buahannya ini memang sudah banyak yang minta, tentunya stroberinya kita akan blender tersendiri, kemudian kita dinginkan. Atau pineapple-nya juga kita blender sendiri, kita dinginkan. Seolah-olah kita punya jus yang bisa taruh di kulkas, kemudian kita racik. Nah, itu bisa tahan lama. Jadi jangan menyimpan makanan yang sudah jadi. Begini kita simpan lama, jangan. Tapi mendingan simpannya adalah satu bagian-satu bagian. Rotinya kita simpan, dagingnya kita simpan, kemudian jusnya kita simpan di dalam pendingin. Itu bisa tahan lama. Ya, terima kasih. Sef, bertanya dari Cika SMKN 30 Linggo. Jika bahannya segar dan berkualitas, membutuhkan modal yang lumayan, bagaimana cara menyesuaikan harga jual dan harga modal di kalangan konsumen menengah ke bawah, Sef? Oke, jadi sebetulnya gini. Sebetulnya makanan yang mewah dengan yang harga kejangkau, sebetulnya bahannya itu juga. Dagingnya ya tetap saja kita ambil yang 120 ribu, gitu, sekilo. Cuma, saya di sini punya tips untuk menjual produk yang murah, tentunya kita harus punya resipi graminya. Contohnya, daging ini kita pakai kurang lebih 30 gram. Jadi kalau 1 kilonya, let's say, kita ambil yang 100 ribu, berarti daging ini 1 kilonya cuma 100 ribu, diambil 30 gram, berarti hanya 3 ribu, ya. Jadi daging ini kita pakai yang 3 ribu perak. Nah, kemudian rotinya. Rotinya tadi saya buat 1 kilo. Kemudian jadinya sekitar 20 sampai 24. Jadi berarti kalau modal kita membuat roti itu kurang lebih 12 ribu, jadinya bisa 20, berarti 1 roti itu modalnya cuma 900 rupiah. Jadi sebenarnya bisa disiasati dengan cara gramnya kita kecilkan dengan harga yang sesuai dengan bentuk yang kita jual. Itu akan jadi salah satu solusi. Nah, jadi jangan sampai mengurangi bahan, tapi yang penting adalah kita buat resep yang sesuai dengan harga itu tadi. Ya, makasih. Sef, Sef, ini dari SMKN 1 Gedong, izin bertanya. Jika ingin mengolah umbi-umbian menjadi produk, sebaiknya dijadikan tepung terlebih dahulu, atau langsung digunakan dari umbi asalnya, Sef? Ya, kalau kita tidak punya alatnya, lebih baik kita buat dari ubi ungu, kita kukus, kemudian kita haluskan, setelah dingin, baru dijadikan konsep buat roti. Jadi tepung dicampur dengan ubi, gitu ya. Nah, itu salah satu yang paling mudah. Karena kalau prosesnya kita jadi tepung dulu, itu akan prosesnya panjang, dan kosnya juga akan tinggi. Kemudian, pengerjaannya pun tentunya, kita konsentrasinya cuma hanya membuat tepung saja. Sementara, dalam bidang bisnis, kita harus menyiapkan rotinya, menyiapkan dagingnya, menyiapkan sausnya, menyiapkan bahan baku untuk buah-buahan, dan jusnya lebih baik dari yang di-steam, kemudian kita campur dengan tepung. Itu yang terbaik, ya. Sef, Sef, ada lagi yang bertanya, kalau misalkan tadi kan, begabungan antara terigu dengan umbi itu, 60-40, selain tadi yang persenan pembagian sendiri, apakah ada trik selainnya nih, Sef, supaya rasa dari si bannya ini, menyerupai atau mendekati dari roti yang biasa kita makan, seperti roti gandum, atau misalkan roti pada umbi itu. Ya, memang sih, kalau untuk melihat tepung, tepung ini kan punya, punya, apa namanya, punya serat untuk bisa jadi kalis ya, punya serat. Tapi kalau umbi-umbian itu tidak punya serat untuk jadi kalis. Nah, jadi berarti tetap ini bisa jadi salah satu produk roti, yang mana kita harus pikirkan, tepung bisa jadi kalis, tapi kalau umbi-umbian itu tidak bisa kalis. Nah, jadi berarti kita harus bisa mengkombine tadi. Nah, supaya adonannya ringan, mengembang, ya tentunya kita harus punya pemikiran, bahwa ini adalah dua yang berbeda, sehingga kita akan mendapatkan satu produk yang betul-betul bisa kita inginkan. Karena kalau misalkan semuanya menggunakan umbi-umbian, pasti akan berat, ya tidak akan bisa mengembang. Tapi kalau misalkan tadi, kita campur dengan tepung, nah karakter tepung pasti bisa dijadikan produk yang kalis, tapi kalau umbi-umbian tidak bisa, ya berarti kita harus punya komposisi yang berbeda. Nah, mungkin dengan cara 50-50 lah, itu akan jadi satu solusi, gitu. Ya, sef, izin bertanya lagi, kan tadi dijelaskan sendiri, selain beberapa menu yang sedang mix, ini ada boba, sef, yang dari gula berah itu? Ya. Apakah bisa di mix dengan minuman yang tadi, dan apakah rutinnya sendiri bisa menggunakan kizu mojarela? Atau gimana ya, sef? Oke, jadi boba itu adalah bentuknya dari aci sebetulnya, Nah, dari aci atau dari kalau kita kasava atau dari singkong, ya, jadi singkong. Jadi sebetulnya itu dibuatnya memang menggunakan bahan umbi-umbian. Nah, ini sangat cocok sekali. Ya, jangan sangat cocok sekali dengan minuman ini, ya. Nah, kalau misalkan tadi dibilang, rotinya mau pakai mojarela, ya tentunya bisa, ya. Kalau untuk roti. Nah, tapi kalau untuk minumannya pakai boba, atau pakai bahan yang bulat-bulat kecil itu, kemudian dikukus, kemudian dimasukkan ke dalam minuman ini, tentunya ini akan lucu, ya. Jadi ada yang digigitnya. Nah, itu cukup sekali. Ya, cukup sekali itu ide bagus, tuh. Dan tentunya itu bisa dibuat secara, ya tentunya bisa dibuat secara rumah tangga juga, cuman ya mungkin nggak bisa banyak. Tapi kalau di pasaran kan itu buatan pabrik, ya. Nah, seperti itu. Berarti perbandingannya ini lebih sedikit dari ini, ya, Sef, ya. Lebih sedikit dari komposisi dari minumannya sendiri, ya, Sef, ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak seperti itu. Ya, betul. Jadi bisa dicampurkan hanya untuk spot-spot dekorasi dan pada saat kita straw itu, ada yang bisa digigit, gitu, kan. Gitu. Baik, Sef. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Apakah masih ada mungkin? Sef, untuk dagingnya sendiri, kalau kepada SKKN tahun ini yang umi-umbian, si dagingnya bisa diganti umi-umbian nggak, Sef, ya? Oke, jadi... Nah, jadi kalau misalkan untuk dagingnya, sebetulnya dagingnya itu tadi lebih baik diganti sama sayur-sayuran seperti mushroom, ya. Tempe masih bisa. Nah, tapi kalau pakai umi-umbian, kayaknya tabrakan nanti karbohidrat, roti dengan karbohidrat, gitu, kan. Nanti kita bisa jadi genut, jadi nyawa. Ya, terima kasih. Jadi kita tetap harus melihat dari kombinasi makanannya sendiri, Sef, ya. Dari nutrisinya, jangan terlalu banyak seperti itu, ya. Mungkin review lagi saja, tadi ada yang bertanya, jadi untuk honjenya sendiri bisa diganti dengan yang lainnya, ya, Sef, ya? Entah itu bahan yang ada atau khas di daerah tersebut, ya, Sef, ya? Ya, betul. Bisa sekali, betul. Ya. Ya, saya rasa dengan info seperti ini, yang penting adalah menu ini bisa jadi menu sehat, ya. Dan menu ini betul-betul yang saya ajarkan ini adalah di-bake, seperti roti. Kemudian daging kita grill. Jadi, dua kategori untuk pemasakan sudah kita ajarin sekarang. Ya, yang di-bake dengan yang di-grill. Kemudian buah-buahannya dengan sayur-sayuran kita langsung blender dengan madu. Nah, ini adalah salah satu komposisi yang sangat tepat dibutuhkan saat pandemi sekarang ini untuk power, untuk kesehatan. Nah, ini paling cocok bisa dijadikan solusi atau momentum pada saat kita membuat makanan dan minuman. Ya, terima kasih. Baik, Sef, terima kasih banyak. yang masih ingin bertanya, nanti bisa dilanjut di Google Classroom juga. Jadi, kita akan membuat resume untuk pertanyaan. Sef Kamal, terima kasih telah bergabung bersama kami pada hari ini. Menunya benar-benar juga selerai. Seolah mungkin saya di rumah juga akan buat menu tersebut. Untuk tadi yang bertanya tentang video kali ini, apakah bisa dilihat di lain hari? Jadi, bisa. Kita akan meng-uploadnya di YouTube kami. Bisa dicek saja. YouTube SMKN 9 Bandung, seperti itu. Silahkan Sef, mungkin ada statement dari Sef untuk olahan yang Sef sendiri. Oke, baik. Jadi, saya memberikan saran kepada ibu guru atau bapak guru ataupun adik-adik siswa sama siswi yang mana akan membuat produk. Jangan lupa produk yang kita buat itu tentunya harus mengacu kepada produk-produk yang lokal, yang ada di sekitar daerah kita. Kemudian, kontensnya harus lengkap. Ada karbohidratnya, ada protein, kemudian ada yang berserat. Tentunya ada buah-buahan, ada sayuran. Kalau bisa, gulanya dikurangin, dikiti dengan padu. Nah, ini salah satu komposisi yang paling bagus. Terima kasih. Siap, Sef. Terima kasih banyak. Mungkin untuk pertemuan webinar kita kali ini dicukupkan sekian. Untuk para siswa, silakan mencek saja kembali Google Classroom-nya. Karena di sana, dari menu yang telah saya buat hari ini, resepinya sudah disampaikan di Google Classroom. Bisa dicek langsung saja. Mungkin sekian, Sef, dari PASTI pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah bergabung. Saya Safa Adnur Jabar. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak ada. Nggak bisa ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.